Intro Pemerintah Kota Kediri melalui Dina Sosial terus berupaya memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota Kediri bagi masyarakat kurang mampu tanpa terkecuali. Lebih dari 3.000 masyarakat kurang mampu di Kota Kediri telah tercatat menerima bantuan dari Dina Sosial Kota Kediri. Berdasarkan data dari Dina Sosial Kota Kediri, sebanyak 488 orang lanjut usia telah menerima bantuan asistensi lanjut usia terlantar dan 2.582 warga kurang mampu menerima bantuan pangan non-tunai daerah. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Kepala Dina Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi mengatakan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan dari Dina Sosial adalah warga yang telah terdaftar pada DTKS dan belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Dina Sosial Provinsi Jawa Timur. Ya, hari ini Dina Sosial melaksanakan kegiatan penyaluran asistensi lanjut usia untuk 488 warga Kota Kediri. Jadi lansia itu persyaratannya adalah sudah berusia 60 tahun dan termasuk lansia terlantar. Artinya terlantar itu dia kakak terpisah dengan keluarganya atau dia kita anggap sendiri. Nah ini kita berikan bantuan senilai Rp200 setiap bulan, tapi kita terimakan langsung satu tahun Rp2.400.000. Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS adalah salah satu syarat bagi Dina Sosial Kota Kediri untuk mengeluarkan anggaran dalam memberikan bantuan sosial. Sehingga untuk menerima bantuan sosial warga harus terdaftar dalam DTKS. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV